Ketika kita berhenti, kita akan berhenti. Kita akan berhenti. Kita akan berhenti. Kita akan berhenti. Subscribe channel dia. Klik buton. Klik buton. Klik buton. Halo guys, bersama kita lagi. Kita mau... Tuh. Yang nyupir. mau lihat di Jerman Lidl di Jerman gimana sih harganya-harganya di sana dan juga mau ngisi bensin katanya di Jerman sekarang bensinnya sudah murah lumayan murah dari Belanda bukan murah bedanya banyak jadi kita juga mau nyoba ngisi bensin di sana dan juga sekalian kita mau lihat harga-harganya di Jerman itu jauh beda sama Belanda atau enggak ya harga-harga belanjaan kalau harga-harganya sama jadi kita bakal belanja tetap di Belanda buat ongkos bensinnya enggak banyak-banyak jadi nanti gue lihatin harga-harganya di Jerman berapa ya ada enggak perbedaannya banyak enggak sama di Belanda kalau banyak ya kita belanja di Jerman kalau bedanya sedikit kita belanja di Belanda nanti gue tunjukin lagi ya buy milk 2 milsnya ini belanjaan kayak gini kena berapa ya ini belanjaannya kayak gini doang ini belanjaan kita nah guys habis berapa belanjanya kita belanjaan kita beli hatinya 6,9,3 cuma ini doang tuh berapa banyak? cuma belanjanya cuma beli tisu kita hanya beli tisu susu susunya segini banyak yang susu ya ini untuk 2 minggu dan apa itu 2 minggu? susu susu terus ini ini Ayumi suka papa wine dan 2 milsnya ekstra 2 milsnya apa itu? 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 kamu bergerak kamu tidak melihatnya itu bergerak dari pintu oke sekarang mau mengisi bensin ya papa? ya oke ini akan lebih harga ini belum semuanya ya ya harus ke toko di Belanda beli beberapa kayak salmon karena di Belanda itu lebih murah terus salami lah apa itu yang buat di bread bread buat anak-anak blueberry juga di Belanda agak murah tadi cuma beli beberapa daging kayak beli ayam ayam 2 2 tipe ayam sama beli buat schnitzel yang varken jadi beli 3 terus papa beli dorada ikan dorada buat Evan telur kita beli 2 tuh biasanya telur di rumah tuh telur sering cepet banget tuh 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 buat ayumi no don't put it in my bag because we're going to shopping still tisu pasti sabun ya sabun mandi lah buat pastan pasta lah buat sabun cuci semuanya juga kita ambil beberapa sebetulnya sih gak butuh di tempat kita masih ada cuma ya buat persiapan aja gitu susu 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 tuh senengnya nih orang laki-laki kalau sukanya dikasih apa itu alat-alat ya seneng banget dikasih alat-alat daripada kalau kita kan belanja-belanja sepatu baju orang laki-laki belanja alat paling seneng tuh barang baru lagi berapa banyak dan berapa banyak ternyata yang belum udah mampu enggak 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 mobil ini papa selalu ambil yang super plus yang cuma ada etanolnya kalau nggak salah 5% ya cuma itu doang yang dia isi tuh jadi bakal liatin liatan nggak cek 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 ayo berapa tuh harganya liatan kan 2 euro 19 per liter kemangis kue euro 19 what's wrong with you masih belum tuh masih belum kena berapa tuh bensin ngisi bensin keliatan nggak tuh nggak stop sama sekali stop nggak tuh gila oke a few moments later di kalian liatin kena 118 euro 118 euro cuma buat ngisi doang ngisi mobil gede ini oh pusing itu was satu minggu guys satu minggu oh ya kan mahalan-mahalan ngisi bensinnya daripada belanjanya belanja kena 93 euro seperti kalian liatin sekitar 93 ngisi bensin 118 oh my god welcome living in Europe gue bakal nangis nih liatin kan air mata menangis air mata gue menangis kayak gini mahal ya mahal semuanya disini tuh kena mahal-mahal semua guys okay our shopping is much more cheaper than gasoline yeah ridiculous ngisi bensinya lebih murah he's gonna cry but it's 118 here in germany if we would have put it in uh Holland it would be 150 and that is because there are like three taxes on the on the gasoline in Holland you can also buy of course a cheap car i mean a car that is running cheap this car sucks gasoline like it's there's no tomorrow but i like it nah sekarang kita mau ke Lidl di Belanda karena seperti kalian kasih tau kan ada beberapa barang cuma ada nyinyang di Belanda ya nah lanjut belanja sampai ke Hausen oh ya you're getting thirsty because you put too much gasoline yeah making me hot hahaha too much hot no kita balik ke rumah sekarang papa mau loading-loading barang-barang yes tadi ke Lidl yang di Belanda kita habisin sekitar 51 euro bakal gue liatin harganya tasnya cuma dapat satu tas sama dua roti yes oke guys ini yang di Lidl disini kena 51 euro cuma ini doeng yang beli kalau nggak salah tadi kita belanjanya cuma tas yang ini yang di Lidl disini tuh daging tersentu di daging ini ya liatin 700 gram kena berapa kalau nggak salah itu harganya kena yang ini yang 7 euro 7 euro 99 ya tuh harganya disini daging ini tadi dapat kortingan kalau belanja tuh harus cari yang kortingan juga ini ikan ini ikan gitu nih tulisannya kabel ya ikan dapat kortingan 1 euro 40 lumayan ya ikan mahal disini mahal nah itulah tadi hasil belanjanya kita ini ke susu kalian pikir susu kita buat satu minggu kagak biasanya ini mungkin bisa jadi susu buat dua mingguan atau tiga mingguan tergantung mas Evannya yang minum dia suka minum susu pagi dan juga malam gitu malam pagi biasanya sebuah sarapan dan juga buah sarapan buat Ayumi kayak di cornflakes dan lain-lainnya mau bersih-bersih semuanya tuh banyak tas-tas taruh di gudang seperti kalian lihatin di gudang di belakang masih banyak makanan mau lihat gudang kue gimana gue lihatin dulu ya gudang gudangnya agak penuh barang banyak banget gudang oke contohnya sih masih banyak makanan ya oke aku lihatin buat pertama kali gimana sih gudang kita ini ini adalah gudang ini alat buat tes corona ini bagian indomie indomie seperti kalian lihatin noodles noodles ini bagian bumbu-bumbu korea di bawahnya ini roti-roti chip-chip oh indomie gue jatuh ini bagian roti-roti bagian chip juga oreola kitkat coklat kayak gini twix makanannya anak-anak dan lain-lainnya ini bakal kita taruh susu kita masih punya kayak tiga susu tiga susu ini buat Ayumi ke sekolah seperti kalian lihatin apel aku taruh disini masih ada dan ini minuman kayak orange-orange juice kayak gitu istilah kayak gini istilah ini makanan gue ya nasdar diamin aja olive oil masih ada masih punya tuh olive oil masih punya ini beras kita punya pasti ada dua tipe beras tuh beras kayak gini buat goreng yang ini beras pandan buat nasa gitu nah ini pasta-pasta hamburadur ya ah gila tuh bumbu-bumbu bumbu jadi sudah dari merek bumbu lah dari semuanya bumbu-bumbu disini cake-cakes ini adalah coconut milk ketchup dan lain-lainnya coconut milk gue juga ada banyak tuh tadi lupa beli yang satunya cornflakes ini juga coconut milk ada disini tuh anak-anak kena cross mati gak satu tuh kan lupa beli dua tadi sih ini coconut milk gue kita taruh di belakang aja ya coconut milk orang Indonesia kan nah ada tiga knackwurst seperti mereka suka coconut milk kan kita orang Indonesia suka banget masak pakai yang santan-santan jadi diharusin ya ini barang-barang yang lain fish anchovies lah rosmarine kita suka banget masak dengan rosmarine pesto pesto-pesto yang udah jadi lunce lion meat banyak banget ya pusing ya ini gudang gue ini freezer freezer-freezer buat makanan jadi bakal kentang ice cream harus anak-anak roti disini ada beberapa daging ini freezer dan juga kita masih ada kulkas tunjukin kulkas kue yang di kulkas depan disini yang muradur ya ini juga disini freezer tuh freezer juga makanan-makanan masih ada freezer-freezer makanan bukan juga ini makanan normal masih penuh ya begitulah itu simpanan makanan kita sebetulnya sih kita punya banyak makanan hey baby we have a lot of food ya not needed banyak banget makanannya ini ya kita belanjaan setiap minggu sekali lah perkiraan apa aja yang masih habis menyusah mandilah tisu toilet tisu pasti sering habis ya roti roti kayak roti-roti kayak gini gitu ya roti terus roti kayak gini namanya roti bola cus anak-anak suka banget di di sausage juga dimakan aku juga suka pakai makan roti nah jadi gue bakal mau nyimpenin ya guys terima kasih sudah menonton video kita ini jangan lupa di like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya guys muaah apa itu what you doing what you doing I'm stitching my sock because you spend so much money on the groceries I can't afford new sock but you just bought a tool and you cannot afford sock you have to choose tools or socks what you choose tools minitas and this is your bag this is my EDC bag everyday travel everyday carry there's tools in there because you never know and you also bought tools there there I bought this tool also another tools yeah I love tools let's go buy me camera because I'm a little bit sad subscribe for my channel mama 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 Terima kasih.